Halo, welcome back Sekarang kita mau nyari-nyari aku sih sebenarnya pengen nyari jaket jadi pas hari ini kebetulan suami aku kurang cepat jadi aku minta di teman-teman untuk cari-cari jaket, karena ini udah dingin banget, udah masih gugur dan dingin, dan jaket yang aku bawa dari Jakarta itu ngempan kalo dia pake keluar aku tuh masih tembus gitu jadi aku mau beli jaket buat sekalian, sebentar sih ini sore-sore, tapi outfit aku tuh udah pake sepatu boots gitu dan disini tuh udah biasa banget ngeliat orang jalan pake sepatu boots tinggi kalo di Indo aku pake sepatu boots kayak gini, pasti diliatin orang kayaknya lah ya di Indo kan panas kan, pasti orang mikir ngapain pake sepatu boots tinggi-tinggi gitu kan, tapi kalo disini emang emang perlu gitu, dan sepatu boots ini emang dibeliin suami aku dari sini, dari Maroko, jadi dalamnya gitu bule-bule aman so yah, jadi walaupun cuma ke pasar pun aku pake sepatu boots jadi always stay kayak kece by the way lipstick yang aku pake ini lipstick dari Mizzu aku suka kalian coba lipsticknya transfer proof makeupnya simple aja sih cuma ini doang oke 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 udah baru damet cuma oke oke, kita jump yaaa jadi aku mau ngevlog pake handphone dan ternyata lumayan bagus ya dia otomatik gitu ngikutin pencahayaan jadi tetep bagus dan maka aku lolos banget disini padahal mah aslinya nih lagi lagi ada jerawat gitu kayaknya aku alergi gitu deh jadi dari sini ampe sini tuh jerawat gitu banyak banget gitu ini lip lipnya kecil gitu aduh tuh coba ngevlog pake handphone kalo bagus nanti handphonenya buat aku ya tukerannya kalo ngevlog pake kamera kan gede kameranya berat jadi enak pake handphone ini enak pake handphone tetep ternyata aku pengen ngevlog pake handphone tas-tas sama sepatu yang lucu gitu tapi kayaknya gak bisa deh ngerekam kayaknya disini gak begitu banyak orang yang masukin minta pake kita tibaas ngerekam hai 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 seperti biasa kalau nemu jaket ukurannya bedanya pas ini padahal es tapi tangannya lho yo bentar so nggak dapet bajunya malah jadi suami yang beli aku jadinya cuman beli apa kayak cincin-cincin gitu lucu sih cincinnya terus beli ikat kepala gini cincin-cincin gini ini harganya cukup murah masih Rp10.000an gitu doberapa ya harganya nggak tahu deh cincin-cincin kecil lucu-lucu gitu sih cuman kalau pengen pakai cincin aja khasoris gitu dan saiznya kebetulan kecil kan di sini tuh kan saiznya aduh besar-besar ini kebetulan saiznya aku pakai yang size 16 kebetulan kecil biasanya itu dapet saya saya gede-gede banget jadi sekalinya dapet aku beli di atas ini juga nih ini juga tuh terus ini mampir di apa tokonya temen gitu orang sini sih lihat-lihat aja Oh ini cincin yang tadi beli Rp10.000an lumayan nih yang ini klingking tumben banget kan dapet saiz aku kecil klingking pula terus ini juga lumayan lah ya buat iseng-iseng saiznya kecil-kecil terus ini lagi ya kan lucu nggak sih kalau motor aku sih lucu ini lagi nyoba-nyoba nah ini dia temen suami aku yang orang merokok ini butiknya ini bukan butik sih sebenernya pokok biasa cuman disini kayak gini sebutnya butik ini dia penampakan jaket barunya sweater baru baru beli langsung dipakai baiklah ya teman-teman satu gambar ini video ini video ngomong sesuatu ngomong sesuatu ini video ini video ngomong sesuatu ini untuk youtube ngomong sesuatu oke, bagus bagus bagus, bagus yang galau pengen beli jas lagi tapi ini emang pas banget sih ukurannya fit di badan jadi galau gitu udah baru beli apa namanya tadi? baju rajitan wall no terus sekarang jadi pengen beli ini galau gitu selesai ini ini sebenernya yang belanja siapa ya? istrinya atau suaminya ya? perasaan nih yang mau ngantar belanja suaminya tapi yang banyak belanja bukan banyak belanja sih yang udah belanja suaminya terus dia sekarang nyoba-nyoba baju aku udah kayaknya 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 bakal balik ke betik yang pertama deh kayaknya jaket aku muter-muter nyari cuma itu doang sih jaket yang unik yang lucu yang gak ada lagi sih cuma itu doang satu model yang aku cuman bukan suka yang daripada yang lain jadi kayaknya aku mau ambil itu deh mudah-mudahan sih masih ada dan itu ada ukurannya S doain ya semoga dapet jaketnya tutorial cara melipat baju tadaaa jadi cara cepat yeee nyoba lagi mbak metam dua tahun segera ini bilang kayak sarukan deh kayak ginian enggak jelek dipakai sama aku sweaternya ternyata pas juga ya emang sih agak kegodaan dikit tapi it's okay masih enggak begitu inilah ya enggak begitu kelihatan banget yehehe bisa dipakai juga men jadi aku pulang pakenya aja lumayanlah oke nyobain baju terus ini mah makanan satu toko dicobain semua kali bajunya Roma Roma Italiano Italiano Amigo si Amigo si coba lihat sini baju ku tak begini ganteng lu cakep Molto ben Molto ben Molto ben Amigo belissimo siang siang good 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 akhirnya jadi udah akhirnya jadi juga beli terus kita lagi beli apa sih kayak kacang gitu di sini ini aku tunjukin nih beli kacang-kacang kesukaannya suami sih ini udah dingin banget tapi ini jaketnya udah oke sekarang kita lagi di pasar sih di sini tuh enaknya pasarnya itu di pinggir jalan jadi enggak bau itu langsung jalan gitu terus ini pasar kita beli jeruk nipis ya udah beli deh ini pasarnya kayak gini terus ini daging tuh paan daging terus nanti di sana itu ayam tadi daging eh ikan kalau ikan di sebelah sana sih masih laut mana macem laut ini tempat ayam sebelah itu tuh gitu itu tempat ayam terus ini nggak jauh sih dari apartemen paling jalan cuma lima menit doang dan di sini kebanyakan yang belanja itu cowok-cowok ada ceweknya ada ibunya ada tapi jarang bukan cowok makanya aku kalau belanja itu pasti selalu sama suami nggak berani sendiri 1 karena ngerti harga 2 karena emang nggak ngerti harga enak kan belanja sama suami sih kalau belanja sama suami kan belanjanya dia yang bawa kayak sekarang juga nih semua belanjanya dia yang bawa aku cuma jalan doang hehehe untungnya suami aku tuh baik banget saya sama aku untungnya suami aku baik banget jadi belanja dia nggak masalah malah dia yang suka milih-milih yang mana yang bagus gitu aku mah nggak tahu nah ini tuh apartemen kita jadi bawahnya cafe sama ruko-ruko butik itu atasnya apartemen kita hari ini bulannya bersinar banget terang banget bulan bernama full moon jadi kalau misalkan lihat langsung tuh kayak ada pelangi gitu diantara sinar ya cuma ini di kamera nggak kelihatan bagus banget cantik banget oke saatnya kita pulang krestis ingin sekali ini hau udah nyampe rumah akhirnya anget nih sekarang lagi mau nyemil-nyemil snack yang tadi kacang itu kan mentah yang tadi dibeli itu nah kacangnya mentah jadi gini masukin di apa namanya microwave dipanggang sebentar baru dimakan so kayaknya vlog tuh udah selesai kita mau makan oke segini dulu vlognya jangan lupa like video ini terus juga subscribe channel youtube aku jadi kamu bisa selalu update di video baru dari aku oke so see you on the next episode bye 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 bye